Terima kasih telah menonton! Roll tape! Roll camera! Roll! Action! Gue tuh suka lucu gitu ngeliat begini, terus inget lu gitu ya. Jaman dulu kita kenal gitu. Sebenernya kalo misalnya ngikutin trend atau pola jenjang karir. Biasanya kan dari video klip, lama di video klip, terus baru masuk. Film tuh kayak yang paling akhir gitu. Karena secara teknis sama secara skill jauh lebih kompleks dibanding iklan sama video klip. Maaf ya sutradara iklan maksudnya lo ngaku aja gitu. Lo 30 detik sama 90 unit it's different universe gitu. Tapi gue tuh aneh kalo biasanya dari video klip, iklan terus ke film. Gue tuh malah dari film ke video klip dan iklan terus balik lagi ke film. Jadi gue sebenernya panjangnya di film. Dari pertama kali ngastradain langsung. Gue astrada film. Terus nekat bikin film panjang. Di foto kotaknya jendela. Terus ke Jalan Kung. Terus ke Hari Untuk Amanda. Dan Hari Untuk Amanda 2008. Karena nekat ngerjain ini. Jadi banyak kerjaan-kerjaan film terpaksa ga bisa diambil. Jadi untuk nyambung hidup ya bikin video klip, bikin iklan gitu. Dari early days bikin video klip. Dengan budget mungkin waktu itu kalo gue gak salah masih sekitar awal 15 juta gitu. Lo masih lo sendiri yang ngegambil gambar gitu. Kalo inget-inget hari itu tuh pelajaran apa sih yang masih lo bekali sampe sekarang tuh? Dari hari-hari dimana lo masih kayak gitu. Sesuatu yang paling bikin, maksudnya yang regret gitu ya. Gue lahir tahun 85. Kenapa? Karena kalo misalnya gue lahir lebih awal mungkin gue ada di masa dimana video klip harganya ratusan juta. Karena gue lahir tahun 85. Pas video klip, pas lagi digital lagi naik-naiknya. Semua label ngerasa bisa bikin video klip murah. Gue lagi di posisi yang murah gitu. Terus kalo gue lahir lebih awal mungkin gue bikin film ketika satu film. Satu tahun film di Indonesia tuh baru 10 judul. Bukan 150 judul kayak hari ini gitu. Yang nyari tanggalnya susah banget. Di satu sisi yang gue belajar gue juga... Regret gak regret dalam arti ketika gue masuk ke industri film atau industri audiovisual. Teknologi tuh mempermudah membuat film. Sehingga untuk bikin film jadi gak perlu secara teknis. Jadi gak perlu hal yang kompleks. Kayak misalnya sebelum ada digital orang harus shooting pake celluloid. Sehingga gak bisa semua orang bikin. Dia harus belajar dengan secara science, setifik secara formal untuk bisa menuju sampe sana. Jadi sebenernya kalo menurut lu ya. Liat kan lu termasuk lu yang lu ngerjain apa yang lu mau lah pretty much gitu. Sebenernya lu memandang diri lu sendiri tuh seberapa idealis sih? Cukup idealis? Idealis banget? Idealis anjing? Idealis itu kan sebenernya nilai ideal kan? Untuk seseorang. Kalo gue, gue sampe hari ini gue masih menjalankan idealisme gue. Dimana gue ngerasa bahwa sebuah film itu tetep berusaha untuk nyari jembatan antara estetika dan komersial gitu. Oke. Estetika dalam arti film tetep jadi sebuah benda seni. Karena dia dikerjakan dengan hal-hal yang punya kaitannya sama seni. Punya pendekatan personal. Nah tapi di satu sisi bikin film tuh gak kayak bikin musik. Yang relatif lebih murah secara produksi. Maksudnya lu cuman butuh alat musik. Lu bisa ngerjain itu semua sendiri di satu laptop. Film tuh engga gitu. Apalagi untuk film-film panjang ada dana yang besar yang dilibatkan. Sehingga itu kan tanggung jawab. Nah dua hal ini nih harus, menurut gue harus balance. Dan itu menurut gue berdiri di tengah adalah idealisme gue. Terus kedua, menurut gue setiap film itu divine siapa lo gitu. Bagaimana cara lo berpikir, apa yang lo pandang, statement lo. Apa yang lo mau sampein. Film-film gue divine gue. Tan Malaka bilang kemewahan apa? Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Kalo gue bilang idealisme kemewahan setiap orang. Jadi jangan, mudah-mudahan gue masih tetep begini sampe tua gitu. Fair enough. Lu kan orangnya drama ya. Kelakuan lu. Kelakuan lu tuh drama gitu. Dramatis lah. Lu ngejudge nih? Lu ngejudge nih? Boleh dong, gue udah 9 tahun kenal lu. Maksudnya gue ga boleh ngejudge. Is it something necessary untuk seorang director. Untuk punya apa ya? Sense of dramatization? Or how you say it gitu. Orangnya tuh harus agak melodramatis gitu. Aduh. Lu ini pujian lu. Gue muji lu lu. Gue lagi muji. Kalo gue yang penting buat gue seorang sutradara itu harus seorang storyteller yang handal. Itu yang paling penting. Jadi bisa menceritakan sesuatu dengan benar. Dengan tepat. Sesuai sama apa yang dia targetin. Misalnya gue mau cerita satu cerita dan gue pengen bikin lo nangis. Ya lu nangis. Gue pengen cerita sesuatu pengen bikin lo ketawa. Itu lo harus ketawa. Oke. Itu ukuran seorang storyteller menurut gue. Kita go through filmography lu ya. Mulai dari Jalangkung 3. Jalangkung 3 itu lo bikin waktu itu umur lu masih 22 nggak? Jadi pertanyaan gue sebenernya adalah. Foto kotak jendela 20 tahun. Ya oke lah. Katakanlah dari dua kejadian itu lo ngedirect foto kotak jendela 20 tahun. Jalangkung 3 22 tahun. Pertanyaan gue adalah. Lo dipandang remeh nggak sih di lokasi sama kru yang lain. Yang udah berpuluh-puluh film mungkin nggak tau deh. Gue nggak mau bilang bully ya. Tapi gue di underestimate ada. Ada momen ya. Ya gue jalanin aja yang gue ngerasa harus gue jalanin gue jalanin. Menurut gue itu proses ya. Proses dimana gue yang memilih untuk memulai karir. Sangat dini gitu. Dan itu challenge gitu kan. Mungkin kalau gue nggak digituin juga. Mungkin nggak pernah ada Cahaya Dari Timur. Atau Hari Untuk Amanda dimana. Sebenernya itu one of my revenge system gitu. Yang dulu ada beberapa yang dulu underestimate gue sih. Sekarang nggak kedengeran namanya. Sebut nama sebut. Terus pertama kali lo masuk akhirnya duduk di director's chair. And then lo ngedirect. Setelah sebelumnya mungkin lo pernah ngastrada. Lo pernah bikin videoclip gitu. Pertama kali lo ngedirect film. Pada titik mana yang lo inget. Lo pertama kali bilang sama diri lo sendiri. Shit ternyata gini ya gitu. Pada saat lo menghadapi apa lo bilang kayak gitu. Nggak ada di core memory gue sih. Nggak ada. So keren banget. Nggak, nggak aja deh. Inside out. Nggak ada di core memory gue sih. Cuman. Cuman maksud gue. Karena itu. Itu terjadi terus sih. Maksudnya. Sampai akhirnya terakhir. Kemarin gue shooting. Surat dari Praha. Mungkin karena setiap script gue menghadapi hal baru. Maksudnya ceritanya baru. Gue nggak. Gue nggak mengulang apa yang gue lakukan sebelumnya gitu. Hari untuk Amanda. Ini pertama kali lo bukan cuman ngedirect. Tapi lo produce juga. Keterlibatan lo bisa dibilang. Walaupun ini. Produksi lahir lebar. Ketiga. Tapi ini pertama kali yang lo bener-bener. Baby lo banget lah gitu ya. Terus ujung-ujung. Langsung dapet 5 nominasi FFI. Gede kepala nggak. Nggak ada yang menang men. It's like cheerleader kita. Eh tapi lumayan. 5 nominasi. Maksudnya ya pasti. Ada lah. Perasaan gimana gitu. Lo langsung ngerasa. Wih ternyata gue bisa nih. Gue bisa nih kayak gini nih. I can do this for a living gitu. Itu udah sejauh sebelum dari hari untuk Amanda. Lo mau ngetahir sih. Masa gue harus bilang ya sama semuanya. Lo iya nggak maksud gue. Perasaan lo saat lo dapet 5 nominasi. Masa lo nggak. Nggak overwhelm atau apa gitu sih. 5 nominasi. It's not a small thing gitu. Untuk film pertama yang lo produce dan direct gitu. Nggak ada sih. Maksudnya nggak ada. Biasa aja. Kayak misalnya. Gue waktu dapet Piala Citra misalnya. Waktu film terbaik. Gue tuh udah. Sebelum. Sebelum pengumuman film terbaik. Gue udah mau pulang. Kenapa? Karena. Beberapa nominasi yang lain. Udah kalah nih. Gue udah bilang. Udah nggak mungkin deh gue nih. Udah nggak mungkin. Sampai ujung nih. Maksudnya. editing kalah. Lo dapet 8 kalau nggak sih. 8. 8 nominasi menang 2. 8 nominasi. Waktu. Sebelum 2 terakhir. Gue udah bilang. Wah ini tragedi. Hari untuk Amanda nih. Cheerleader lagi nih gitu. Nah yang lain tuh gue udah nggak menang. Gue bilang. Udah deh. Gue cuman nunggu. Gue yakin banget kalau. Film terbaik udah nggak. Best picture udah nggak bakal dapet. Karena. Yang teknis nggak ada yang masuk. Gue nungguin sampe Chiko deh. Pas Chiko disebut tuh gue udah sampe. Disitu. Emosi pik gue disitu. Karena gue nangis disitu. Aning Chiko dapet gitu. Dan gue tau. Gimana dia. Dia butuh banget film. Dan. Perjuangan dia. Dedikasi dia sama film ini. Dan gue ngerasa. Dia deserve banget. Untuk dapet. Pas. Lagi. Mau siap-siap balik. Film. Film terbaik kan lagi. Nyalain. Aduh. Udah deh gue mendingin gue pulang. Dibanding gue ngerasa. Kecewa. Kecewa. Disitu. Kan. Reza sama. Gu Christine kan. Harusnya nyebutnya bareng kan. Satu. Dua. Tiga. Sebelum. Disubut satu. Dua. Tiga. Gua langsungnya. Dari yang berdiri gini. Huts. Ntar. Nih gila nih. Ini malem gila nih. Gitu. Tapi ya. Setelah gue terima. Itu. Overwhelm. Dalam sisi. Di malem itu juga. Gue langsung ngobrol. Di kamar sama istri gue tuh. Gila ya. Abis ini kita bikin apa ya. Beban. Beban. Maksudnya orang pasti akhirnya punya ekspektasi. Gitu. Dan. Semakin apa yang kita terima. Penghargan yang kita terima. Menurut gue itu tanggung jawab. Untuk kita sendiri. Untuk. Untuk bisa. Nunjukin juga ke industri. Bahwa. Kita. Progress. Oke. Dan progress menurut gue. Kata yang paling penting. Dalam industri ini sih. Terima kasih. Dan. 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 Dan.